hai guys welcome back to my channel cahayas ke guys kali ini guys aku bakal ngasih termesih cara membuat dress baru menggunakan props di soccer school simulator langsung aja kita mulai nah pertama-tama kita ganti dulu bajunya ke swimsuit ya guys dulu nah swimsuit lalu kita beri warna untuk warnanya kita pilih warna bebas ya aku pilih warna ungu ya guys tapi ungu yang ini ini terus yang ini nah ungu yang ini ya kisah pakai soalnya menutup cantik itu kalau ini versi tuanya nah terus kita cari tempat bebas kalian mau dimana kalau aku mau nyari tempat yang bisa ditaruh sebutton itu loh kita taruh sebutton yaitu dipilih yang ini tapi bagian dalamnya jadi kita bakal Jackpac terus-jahat terus sampai bisa masuk ke dalam situ nah disini aja ya gister nah disini lalu kalian tinggal ke item ke menu karena item edit item props monitor terus mencet sabutton dan beri material cengge atau warna yang sama dengan yang ini ya guys lantainya ini nah karena dia itu pakai material jadi kita pilih material yang ini ya kotak-kotak yang ini nah kayak gini lu kan tinggal action sheet karena edit posa mode bebas ya akan pilih posa motor daily dance with sit order kalau itu semua posa ya guys tuh jadi ada kayak 439 posa jadi tapi disini kita pilih tak daily ya yang setuju gigi ini enggak harus ya guys posenya sama bebas kalian bisa pakai posisi studio gigi lalu mesin speednya diendalikan kayak gini atau posa yang nomor 74 nah kali ini aku bakal pakai posa nomor 74 kita coba dulu sebentar ini lama banget nih nah ini dipercepat lagi ya tangannya nih aku agak cepetin sayangnya guys 74 yang bagus gitu nah ini ditinggalkan atur musuh speednya sampai tegak begini nah kalau misalnya udah kalian tinggal atur kameranya ya biar pas gitu ya lalu kalian tinggal ke item prop primitive object disini aku bakal bikin untuk dipinggangnya terlebih dahulu baru bikin dressnya itu loh jadi kita bikin ininya dulu apa namanya untuk dihiasan di pinggangnya dulu nah ini nah ini kita kita bikin dari ini ya guys ke silinder untuk hiasan pinggangnya paling berasa bakal kubikin dari konyang ini nih ya yang dekatnya tub ya tip nah ini atur deh nah bebas seberapa ya guys silindernya mau kayak gimana di taruhnya aku disini terus warnanya ungu eh ungunya agak ini warna putih aja nah nanti kita tinggal ditambah hiasan aja guys lalu kalian tinggal pencet konyang ini lalu kalian beri warna sama ungunya lalu kolisionnya kalian matiin dan kecilin aja nah aku sengaja kasih silinder dulu supaya bisa kayak tahu batas-batasnya itu loh kayak potokan gitu itu loh pantesan gitu ya ini aku pencet lokal tadi nah ini nih dressnya aku enggak akan terlalu panjang jadi enggak terlalu pendek juga enggak terlalu panjang guys nah kayak gini pada eh ini beginiin nih nah ini silindanya tinggal naikin aja lalu kalian tinggal copy aja konnya itu kita copy terus same position dan pencet yang ini yang kontrol satu ini terus kita copy copy aja sampai dia itu ngelilingi gitu loh nah ini ini prosesnya emang perlu kesabaran banget tapi kalau misalnya udah berhasil tuh seneng nah ini kopi lagi kopi nah ini agak ke atas sini nah kopi lagi deh kopi lagi nah dan ini yang terakhir udah deh nanti hasilnya kayak gini guys terus ya Nah ini baru awal-awal ya guys masih belum terlalu rapi tapi ini bisa kalian rapin dikit silindernya ini kita tinggal atur aja ya sesuai ininya nah terus kalau kalian mau copy maksudnya untuk bikin yang satunya lagi atau kebawahin lagi tapi kayak gini konnya ini kebawahin lagi bisa ya guys tapi nggak perlu bikin satu-satunya gampang banget tinggal pencet multi dan pencet aja konnya ini sampai bawah ini kalau waktu yuk kapan itu aku kan bikinnya tuh satu-satunya guys sekarang nih nggak satu-satu nah setelah kalian pencet barang yang item yang mau kalian copy atau multi kan tinggal pencet copy terus kan-kan setuju dan giniin aja tuh kan gampang banget kayak agak begitu ribet banget tapi ini nggak bisa di secara langsung dibesarin ya guys atau dikecilin diatur gitu jadi harus manual ya guys kita harus satu atur satu setelah lagi nah ini warna putih eh jangan warna hitam nah terus diulang lagi deh prosesnya dari awal nah ini ini tinggal diatur aja sesuai kalian mau kalian tapi kayaknya udah sih nggak begitu terlalu harus diatur begini aja lalu kalau tinggal multi-multi aja teman sekali lagi ya kita copy copy terus nah ini seharusnya juga ini agak sedikit diatur nih nah ini oh dari angka tujuh kelas ya Nah yang ini ini warnanya Oh iya lupa ya tadi aku kasih warna nggak papa ini kita mau kasih warna satu-satu ini warna ungu guys ini juga umum sampai bawah ya guys ungu terus nah tekan hasilnya kayak gini ya guys kalian tinggal atur deh eh ini hari nah terus disini aku mau copy eh pencet multi terus multi yang eh yang awal itu ya kon yang dari awal tuh kayaknya ini terus copy nah terus ini gelas putih warna ya jadi ya kayak gimana itu tuh ngeblas itu kan kalau misalnya udah seperti ini kan kayak gini ya terus ini aku mau coba copy yang awal lagi nah ini copy tapi ini warnanya hitam ya guys nah dibikin kayak gini guys bentar ya nah jadi kayak dibikin kelas begitu loh selang-seling ya selang-seling kayak gini sebenarnya tadi bisa aku selang-seling cuman kayak ya udahlah nggak papa guys ya nah di atur deh mungkin ada beberapa yang nggak begitu terlalu rapi tapi nggak papa guys nah teruskan copy lagi sampai seterusnya ini bagi kalian yang mau ya guys kalau kalian nggak mau juga kalau nggak papa nih selang-seling ya biar kelihatan gimana berasal makin bagus guys loh kemana ini oh ini 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 oke bentar guys nah ini kita atur dulu oh ini toh tak cariin yang mana tombol ininya nah ini terus copy lagi deh tapi ini aku dari awal aja ngopinya nah ini dari yang ini udah deh kayak gini aja udah lumayan bagus tuh nah ini yang ini rotationnya udah deh tuh lalu untuk bagian silindernya ya ada yang kita ulang dari awal lagi ini silindernya nah silindernya kalian tinggal copy ini bagi kalian yang mau bikin hiasan kayak aku bunga gitu rotesannya diputar kayak gini ini bagian tengahnya bunga itu loh apa ya namanya aku nggak tahu namanya tapi pokoknya di bagian tengah bunga tuh ada ya nah ini tinggal diberi warna deh untuk warna disini aku pilih warna merah tua yang ini kalau misalnya udah tinggal copy ini agak dipanjangin ini agak dipanjangin giniin nah ini warna pink guys ping yang ini rotationnya diputar kayak ini ini diganti warnanya biar nggak tahu itu kita ganti warnanya ke warna kuning aja guys nah silinder yang ini kita ganti di warna orange nah udah kayak gini silindernya nah ini tinggal kalian copy aja deh copy copy terus ya dan ingat rotation juga kalian putar copy lagi nanti hasilnya kayak gini guys bunga matahari gitu guys menurut kalian cantik nggak kalau menurut aku sih lumayan ya guys nah kita copy lagi silindernya yang nomor dua itu yang dari awal nih nah copy terus ini atur ya guys nah gini terus kalian bisa kasih hiasan gitu ini misalnya warannya hitam terus di copy ini tipis ini tipis ini warna putih terus copy lagi nah ini warna ungu ya nggak begitu keliatan sih guys ya lumayan keliatan dikit ya kok ini belum ini nggak terlalu ini nah kayak gini baru eh kok bisa jadi kayak gini ya jatuh ya udah nggak apa-apa nggak apa-apa guys rotationnya ini atur lagi ya guys diputer lagi kayak gini nah ini baru nah ini baru udah deh kayak gini ini diatur ya guys diatur ya guys belum pas guys ya terus selendernya ini terus yang ini juga kita bikin sepatunya tuh sepatunya nih jangan yang sulit-sulit lah kita bikin dari garden outdoor yang namanya Xmas boots yang ini eh Xansit untung posenya nggak itu ya guys nah ini dia Xmas boots ya polisiannya ingat kalian matiin ya guys rotation diputar dan atur ini kita beri material supaya warnanya lebih kelihatan ini warnanya putih eh ireng eh ireng hitam 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 nah ini terus copy lagi untuk satunya terus copy lagi untuk satunya udah eh belum ini terlalu disini nah nanti hasilnya kayak gini guys tuh lumayan bagus kan paling tinggal kalian rapiin aja ya guys nah ini dari belakang dan ini dari depan lumayan lah ya guys ini paling sebentar guys aku tambah sedikit hiasan satu lagi ya ini satu lagi heart doang kok hati doang heart doang nah terus ini biarin aja warnanya putih kecilin deh ya biar makin bagus guys ini nah ini tambah lagi deh nah ini dia ya guys tuh jadinya ini ini tinggal ganti warnanya ini merah ini merah ini merah nah segitu dua guys untuk videonya tapi sebelum untuk video ini jangan lupa like komen share dan subscribe bye sampai ketemu lagi guys bye dadah guys bye